Shalom, selamat malam Bapak Ibu Kebenaran malam ini Akan kita ambil dari Matius fasalnya yang kelima Ayat 27 dan 28 Kamu telah mendengar firman Jangan berjinah Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan Serta menginginkannya Sudah berjinah dengan dia di dalam hatinya Tuhan Yesus sebagai Rabi Membuat suatu pakar Agar manusia tidak melanggar Hukum Melanggar firman Tuhan Sebab di zaman perjanjian lama Berjinah itu Kalau seseorang Sudah melakukan hubungan Sama istri Secara fisik Maka disebut berjinah Tetapi Tuhan Menambahkan Atau membuat pakar Kalau kamu memandang perempuan Serta menginginkannya Maka sudah berjinah dengan dia Di dalam hati Jadi sebelum melangkah lebih lanjut Tuhan menegaskan bahwa Meskipun hanya melihat Tetapi kalau hatinya tergerak Mengingini Maka itu sudah dianggap berjinah Di dalam hati Oleh Tuhan Yesus Oleh sebab itu Mari kita introspeksi diri Jangan kita melanggar Firman yang Tuhan ajarkan Mari kita hidup Hidup kudus Tak bercacat Tak bercelah Mari kita belajar Firmannya Secara lengkap Dan sesuai konteksnya Itulah sebabnya Di ayat 29 Maka jika matamu yang kanan Menyesatkan engkau Cungkillah dan buanglah itu Karena lebih baik bagimu Jika satu dari anggota tubuhmu Binasa Daripada tubuhmu dengan utuh Dicampakkan ke dalam Neraka Ini bukan berarti Lalu kalau kita buat salah Lalu kita cungkill mata kita Bukan Ini Tuhan sedang menekankan bahwa Yang lebih penting adalah Keselamatan jiwa Bahkan ketika tubuh kita sakit Tetapi kalau jiwanya selamat Itu lebih penting Itulah sebabnya Bapak Ibu Mari kita tidak hanya Tidak berbuat secara aktif Secara fisik saja Tetapi bahkan kita harus berpikir Secara kudus Sebab dosa pikiran Sama saja dengan dosa fisik Mari kita membersihkan Pikiran kita Agar bersih Tak bercacat Tak bercelah Sebab hanya itulah Yang akan menyelamatkan Kita dari dosa Jika pikiran kita bersih Maka kita tidak mudah Untuk tergoda Untuk tergoda Melakukan dosa Kiranya kebenaran ini Menemani kita tidur malam Tuhan Yesus memberkati Amin